Hai Tuyul itu makhluk yang memang disetting artinya disetting jadi dia ada programnya yang segorok itul minta tumbal gitu ada-ada semacam itu itu ya mitos yang beredar Kangkus fenomena-fenomena kalau dulu ya saya tahu nggak tahu nggak tahu sekarang ya dulu kan ada terkenal kalau ada orang kaya terus dicurigai punya pesugian ya terkenalnya kalau dulu kan Tuyul ya enggak tahu ada pesugian yang lain saya juga enggak paham dulu ada yang mengatakan orang kaya indahdaan misalkan Oh dia pelihara Tuyul itu sebenarnya ya dalam sisi goep itu bener enggak kalau kalau saya sendiri nih ya saya potong saya nggak percaya ya itu tergantung kan tergantung kita menilainya dari sisi mana jadi yang namanya pesugihan itu kan bisa dikatakan suatu fenomena fenomena goep punya goep ya pasti berhubungan dengan goep karena itu sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara fisik gitu loh cuma gini loh kalau kita keteliti ya munculnya isu-isu pesugihan itu kan diawali dari kesenjangan sosial sebenarnya itu isunya keluar sebenarnya bener ada nggak sih sebenarnya ini Kang Kos kan ya ahli segala ahli kan ya toko segala toko ini teman-teman kalau belum tahu belinya juga aktif di dunia pergoipan dulu tapi sekarang saya nggak tahu ini masih Tonda mungkin masih tapi saya ngomong dukun ya enggak gimana ya karena dukunnya dukun cabul katanya ada dukun cuman dukun cabul sama dukun apa yang satunya kalau nggak nipo cabul nah itu kan dulu fenomena itu sering ketika saya masih kecil ada yang ngatakan itu punya pesugihan pesugihan katanya ada yang apa semuanya yang tiba-tiba jadi babi ngepet itu sebenarnya ada nggak sih atau cuman hanya isu-isu untuk mengalihkan isu nasional gitu ya sebenarnya gini di lingkungan masyarakat kita itu kan sangat kontrol dengan kepercayaan terkait egoib pula kemudian terkait dengan adanya yang ditanyakan kan pesugihan ada tidaknya itu ada memang ada itu saya kok masih nggak nggak percaya terus terang kalau saya nggak percaya mungkin ketika kecil saya percaya Oh ya ada pesugihan ada film-film tuyul ada dua tuyul mengambil uang lalu ada juga babi ngepet itu kan film-film yang fenomenal di tahun tahun 2000-an 90-an itu sesuai dengan pengalaman saya pribadi ya jadi gini Hai beberapa teman itu memiliki kesaksian secara langsung dan saya anggap itu bisa dipercaya karena orang-orang yang berbicara itu orang yang secara punya kompetensi sana ya bukan kesehariannya mereka saya jarang sekali berbohong gitu loh oke 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 saya saya ya 90% bisa dipercaya ya bisa dipercaya jadi beberapa waktu lalu itu teman saya itu menghubungi menghubungi terkait dengan fenomena yang dialaminya di lingkungan sekitarnya jadi dia itu menyaksikan malam-malam itu di kompleks perumahannya itu ada anak kecil yang warawiri artinya berjalan kesana ke malam-malam malam-malam dimana mayoritas masyarakat sudah pada istirahat itu jadi sekitar jam berapa itu sudah lewat tengah malam berarti jam jam 12 lewat ya antara jam 12 sampai jam 3 lah sekitar itu ya kemudian dia menghubungi saya terus artinya minta bantuan lah untuk untuk apa namanya mengatasi hal tersebut karena memang beberapa pengakuan dari warga itu sering kehilangan uang bahkan teman saya sendiri juga mengalami ketika dia menjadi panitia suatu kegiatan itu uang yang sudah dihitung kemudian diikat ya itu masuk kantong hilang satu lembar buat beli rokok bukan jadi benar-benar di gunakan itu sudah diikat itu diikat karet masukkan kantong itu hilang satu lembar kemudian itu itu berulang dalam sehari itu beberapa kali kemudian karena-karena saya sering bergaul dengan dia ini teman saya ini saya tahu keseharinya dia dia suka buang atau tidak saya tahu dan dia juga bukan tipe orang yang suka mempermasalahkan kehilangan uang kecil yang dipertanyakan itu kan keanehannya kok bisa hilang gitu kemudian pernah juga melihat fenomena itu penampakan itu di malam hari di suatu daerah jadi rumahnya itu dekat dengan kita sih jauh-jauh sekitar wilayah tetangga desa itu dia itu penasarannya itu kenapa uang yang sudah diikat di kantong itu hilang satu lembar kemudian sudah digunakan lagi dihitung lagi lengkap kemudian diikat lagi masukkan lagi itu hilang lagi gitu itu berulang jadi akhirnya muncul asumsi kan bahwa itu perbuatan makhluk itu kalau kita katakan duyul gitu yang suka ngambil uang lembar-lembar itu memang ada kayak gitu dari background sekarang ngomong pakai background saya nanti saya bantah dengan logika-logika ngomong pakai background saya ada ini simpel ya saya banyak bantahan-bantahan yang lain simpelnya gini kalau memang tuyul itu ada ya sama-sama anggap aja itu uang haram lah uang yang yang tidak kenapa masih ada orang slot judi kan ada jalan yang lebih enak kan ya lebih enak ya ya pelihara tuyul kek atau apa kek yang kita jadi bosnya lah ini pertanyaannya masuk akal masuk akal jadi ada cara-cara yang seperti ini apa namanya lebih mudah tapi kenapa pilih masih slot judi gitu ya untuk bisa memperoleh keuntungan dari pesugian itu sendiri ritualnya juga sangat berat gitu loh ritual berat oke oke itu ada bantahan juga ya yang masuk akal ini logik lagi kalau misalkan ada uang hilang di saku ya kenapa tuyulnya nggak cerdas sedikit ambil di bank gitu bank itu uang banyak loh sana tupuk-tupuan uang tinggal ambil nggak ada yang salah dia kan nggak ada yang melihatlah CCTV katanya mungkin nggak kelihatan ya iya kenapa nggak diambil dari bank pertanyaannya keren ini masuk akal ini pasti banyak yang bertanya maksudnya penasaran terkait dengan itu jadi kenapa tuyul atau itu nggak masuk ke bank yang jelas itu adalah tempatnya duit yang gitu atau di bandar judi itu kan uangnya banyak kan kenapa diambil dari sana jadi gini tuyul itu makhluk yang memang disetting artinya disetting jadi dia ada programnya yang ke pacar robot gitu ya iya yang settingnya tidak mencuri ke sana kenapa kayak gitu sebenarnya aku kurang tahu sih cuma memang apa programmernya salah itu kan lebih enak kalau tuyul itu diprogram ambil di bank ambil di tempat-tempat orang yang korupsi itu kan lebih lebih manfaat dan lebih mudah sebenarnya jadi yang namanya tuyul atau pesukihan itu itu kebanyakan memang tidak tidak mencuri di di bank atau di tempat-tempatnya koruptor atau di mana itu memang karena tadi tak bilang di awal itu disetting seperti itu dia mencurinya di tetangga atau di lingkungan dia juga memiliki jarak-jarak tempoh atau ada radiusnya teritorial jadi dia enggak bisa keluar wilayah yang memang sudah di program untuk dia sudah ada daerah kekuasaan tapi logikanya kayak gitu ya terbantangan lagi kenapa enggak deket-deket dengan bank karena sekarang bank kan deket-deket rumah kan ya orang yang punya yang punya jarak atau radius deket dengan bank manfaatkan dong untuk pelihara tuyul itu potensi loh ya bisa enggak? kayak eh sulit sih itu nah kenapa? itu kan sama-sama uang kan uang uang nganggur sebenarnya kan disimpan atau di berangkas lah kenapa kok harus disaku yang hilang atau di di bawah lemari kalau dulu kan gitu ya di bawah lemari, bawah kasur yang disimpan bertahun-tahun hilang iya ini pertanyaan ini aku juga termasuk apa ya penasaran juga tapi sebenarnya aku coba menjawab gitu coba menjawab analisnya sebagai dukun gosedi lah atau gosedi sekarang kan katakan gosed kan sekarang gosed samsuddin orang yang punya keahlian goib aja jadi gosed sekarang jadi kalau di bank itu mungkin mungkin ya mungkin ini asumsi mungkin memiliki sistem keamanan juga terkait dengan harga itu juga masa sih mungkin mungkin aku ngomongnya mungkin karena aku juga belum tahu pasti gitu atau analisi saya malahan saya walaupun saya gak dukun saya bisa agak-agak sedikit ngaco nih pikirannya apa mungkin uang yang hilang itu tergantung petonnya mungkin peton jumat wakil atau jumat keliwon ini nanti yang hilang itu hari ini gitu Rabu keliwon hari ini orang atau mungkin emang sengaja diset kalau tuyul-tuyul itu memang ngambil ya ya yang ada orangnya artinya ini terlepas dari percayaan dan gak percayakan itu itu asumsi saya ya karena mau katanya ada real ada tuyul tapi kenapa gak di bank gitu atau mungkin ketika ada uang yang ditinggal orang itu gak dianggap uang uang yang dicuri ya uang yang ada orangnya karena mungkin ya karena makhluk goib kan gak tahu nih pasti ada sisi negatifnya bikin kisroh atau bikin apa ya bikin adu domba adu domba atau provokasi atau gimana ini saya juga gak tahu tapi sampai sekarang saya gak percaya jadi gak percaya kalau tuyul itu ada dulu kecil saya percaya tapi ketika nonton film ya tapi sekarang logika-logika itu terbantahkan sampai juga ya kayak model gini Kangkus fenomena tekek ya nanti bisa diulas lagi tuyul itu ya mungkin Kangkus punya pendapat lain kayak tekek aja misalnya fenomena tekek dulu kan ada ya tahun 90an atau 2000an ya tahun 2000 itu dimana-mana di daerah di demak itu ada tekek ya yang heboh ketika malam kalau asumsi saya itu ya hanya penyakit psikologis yang yang apa yang masal ya logikanya kalau pengen bener-bener tekek kenapa gak di rumah sakit gitu loh logikanya gitu kenapa di rumah sakit rumah sakit jauh misalkan ya di klinik lah di klinik-klinik atau di desa-desa sekarang ada ada tempat praktek praktek kesehatan kenapa gak ditekek di situ atau orang-orang yang sakit orang-orang yang tua yang sudah jombo tekek aja itu iya ya itu kenapa jadi itu gak masuk logika saya sebenarnya kita kita ngomongnya kan pakai background anu ya background ya sendiri-sendiri ini jadi kalau saya ngikuti pendapat ini sebenarnya masuk akal cuma di sisi lain karena kita melihat di fakta gitu ya gini aja lah tuyul kita stop dulu nanti kita kembali lagi masalah tekek aja lah iya gini ya kira-kira kenapa ini fenomena tekek kok tiba-tiba merajalela terus kalau malem ada apa burung terbang dianggap itu tekek malah gak tahu itu burung-burung bener atau enggak ada lampu yang selama ada fenomena tekek saya juga jaga ikut jaga ya dulu disini kan juga ada saya jaga 24 jam kalau malem saya gak tidur kata orang sana waktu itu kita masih remaja kan masih kuliah saya itu saya pengen lihat itu sebenarnya ada lampu saya lihat gak ada lampu kata orang ada cahaya kesana saya lihat gak ada cahaya terus ketika ada selibet hitam apa bayangan apa saya juga gak lihat saya juga ikut-ikut kesana kesini tapi gak gak dapat apa-apa jadi untuk terkait dengan fenomena tekek itu sebenarnya kan budaya atau kultur suatu daerah yang terjadi setiap tahun sebenarnya di daerah kita itu jadi dulu masyarakat itu kan mudah sekali apa namanya dipengaruhi dengan isu-isu yang gaib-gaib gitu isu-isu yang aneh-aneh gitu iya karena memang minimnya informasi kan waktu itu dulu ada istilah pacekle atau apa itu iya kalau waktu biasane itu kan hadir di musim kemarau atau musim kemarau artinya petani susah ya iya ketigo-duo kan gitu iya lagi susah-susahnya iya dimana persawahan lahan-lahan itu tidak ada tanaman kan pada kering kemudian masa pacekle akhirnya muncullah semacam apa itu isu hama iya isu tapi memang ini gak bisa dipungkuiri artinya memang kalau dilihat dari background agama pun ada namanya penyakit taun atau bisa dikatakan pakebluk gitu loh ya kalau taun pakebluk zaman itu apa sih misalkan zaman nabi lah ibaratnya apa penyakitnya iya semacam penyakit menular bisa terus apa itu hal-hal gaib ada gak sih gaib ada ketika itu apa yang terjadi gaib jadi teror 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 dari makhluk-makhluk tertentu gitu tekek itu kan juga teror ya artinya orang pada ketakutan tidur di dalam dulu itu kalau yang belum tahu ketika tekek itu orang-orang pada tidur di luar di teras saya gak tahu kenapa katanya kalau di apa di tempat tidur atau di tempat yang agak tinggi itu kelihatan tekeknya kalau yang dibawah di lantai itu katanya gak kelihatan katanya seperti itu ya dulu saya gak paham juga cuman ada orang-orang yang cuek ya gak masalah makanya saya bisa menyimpulkan saya absumsi menyimpulkan sekarang itu saat itu juga saya ketakutan juga ketakutan yang berlebihan tapi saya gak berlebihan jadi saya masih pakai logika-logika yang kenapa kok gak neger ke orang-orang yang sudah tua kenapa kok seperti ini terus seolah-olah kayak penyakit psikologis ya jadi orang yang kayak ya orang ketakutan itu kan menyebar ya namanya apa ya menyebar itu menular kayak orang tertawa kita punya berbala lima orang tertawa ikut ketertawa gak tahu apa yang terjadi pengaruh yang lain secara psikologis ya apakah seperti itu juga bisa kan bisa itu masuk akal tapi ini pengalaman saya pribadi ya tapi dengan tegak jadi ini disclaimer dulu bukan saya apa namanya nakut-nakutin nakut-nakutin atau mengajarkan hal yang gak bener ya gak bener tapi pengalaman pribadi saya saja ya ya entah apa ya jadi waktu pada masa ada wabah tegak atau hantu cekik waktu itu 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 di surat-surat kabar dulu juga masuk itu apalagi di majalah-majalah majalah-majalah misteri posmu selain ada gambar cewek-cewek itu juga ternyata phone-phone-phone itu diangkat juga pengalaman pribadi saya terkait dengan hantu cekik ini atau tegak itu pada waktu itu saya masih remaja ya itu saya memang bisa dikatakan entah apa yang saya lihat tapi secara langsung saya sadar waktu itu sadar jadi di ujung desa saya itu berada di situ dengan tiga orang teman saya kami menunggu katanya tegak nanti keluar dari sini itu itu pas waktu apa mahrif, isa, subuh habis maghrib habis maghrib habis maghrib itu jadi habis maghrib saya di situ apa ya namanya dekemi nongkrong bukan dekemi memang menunggu ngintip saya tiga orang waktu itu posisi dimana posisi dimana ujung desa itu mengarah kemana persawahan makram persawahan jadi ada satu tempat perkebunan bambu yang di situ ada lokasi yang katanya itu keluar di situ jadi ada orang yang pernah melihat di situ ya mungkin seperti itu kemudian kami mengintip di situ ingin melihat secara langsung ya saya tiga orang kemudian itu waktunya memang habis maghrib sudah remu-remu udah mulai gelap gitu loh udah mulai gelap sudah lewat mahrif berarti sudah lewat maghrib jadi jadi ada sesuatu keluar dari perumpunan pohon bambu bahasa kita itu dapuran pering gitu dari dalam situ ada yang keluar cahaya itu seperti kembang api jadi kembang api berarti api ya merah gitu ya seperti apa ya mercon sesdur petasan ya oke itu ke atas posisinya berarti itu naik ke atas dari dalam situ terus setelah ke atas itu di udara dia muter-muter tapi enggak terlalu tinggi mungkin sekitar 10 meter dari tanah itu itu besar kecil hanya sebesar mungkin se apa ya kelereng korek sebulat bulat bulat bimpong bulat bimpong oke itu ada percikannya api itu ada warna merah atau putih kemerah-merahan kemerah-merahan itu muter gitu muter terus tiba-tiba hilang terus muncul di kejauhan biar di di tempat yang agak jauh kemudian hilang lagi biar lebih kejauh lagi biar kejauh lagi dan itu mengarahnya ke desa sebelah gitu loh jadi itu entah apa yang terjadi sama saya saya cuma saya melihat itu jadi yang lain dua orang itu juga melihat oke dan bahkan kami bicarakan koyok mercon ya gitu jadi secara visual itu nyata karena tiga orang lihat semua tiga orang melihat semua dengan sudut pandang yang sama gitu ya waktu itu memang posisinya kami memang sengaja menungguin itu dulu enggak ada HP ya kalau HP bisa di videokan ya iya mungkin mungkin bisa mungkin tapi enggak tahu masuk di kamera bisa ketangkep atau enggak enggak tahu cuma memang itu HP yang keluar terus muter-muter terus hilang biar di tempat yang agak jauh biar lagi biar lagi terus menghilang nah itu kenapa bisa dikaitkan sama hantu ceki itu kadangnya lampu aja itu bisa saja lampu itu lampu dari apa ya dari orang iseng bakar lampu atau ada talinya atau drone saat itu waktu itu belum ada drone terus kemudian teknologi untuk untuk itu juga masih sulit kan atau ada itu mercon asli mungkin persis enggak kayak mercon siapa tahu ada yang iseng enggak sih kalau mercon kami tahu-tahu bedanya sih itu mercon atau bukan kami bisa bedakan muternya cepat atau lambat itu kan kut? ya kayak apa namanya layang-layang gitu? bukan 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 layang-layang ya semacam apa ya ya muter gitu kayak bikin spiral gitu oke muter kayak spiral gitu terus terus kalau ada orang enggak tahu ya kalau memang ada tapi waktu itu kita itu kan untuk petasan itu kan musiman enggak-enggak seperti sekarang banyak orang jual kembang api ya kalau dulu itu kan musiman kalau enggak lebaran enggak ada kan kemudian kayaknya enggak mungkin karena termasuk perkebunan atau rumpunan bambu itu dikenal juga angker kan jadi ya jarang orang berani ke situ iya terus dikaitkan sama fenomena cekik tadi gimana? ada lampu terus tiba-tiba dikaitkan sama cekik? iya karena disebutkan sebagai salah satu indikator keluarnya itu iya oke oke lah dan kepada itu misalkan oke real ada terus ketika ada proses orang kecekik itu kan tidak ada orang meninggal kan hanya kayak tidak nakut-nakuti dan itu saya enggak tahu itu beneran atau enggak karena yang terjadi itu kebanyakan posisi yang kecekik itu orang-orang yang lagi mau tidur ya itu ano jadi enggak sadar 100% dia bisa kita katakan kayak siluman mimpi gitu antara sadar dan tidak sadar dan biasanya mempengaruhi orang yang posisi trans jadi menuju ke arah tidur belum menuju ke arah tidur iya jadi jadi titik lemah goib orang ya mungkin iya mungkin frekuensinya itu bisa dimasukin itu di situ oke jadi ini gini jadi fenomena kayak gitu seperti hantu cekik itu nyerang orang atau masuk itu di posisi menjelang tidur jadi mulai hilang kesadaran tapi belum belum betul-betul tidur gitu tapi biasanya orang ketakutan kan iya orang ketakutan kalau orang enggak takut kan enggak bisa kan iya itu menjadi celah jadi kalau misalnya ini bener ya ini karena saya juga meyakini goib itu ada jin itu ada jadi posisi cuman kalau hantu cekik itu kemungkinan kalau secara saya ini ketakutan aja ketakutan masalah ya kalau saya prinsipnya gitu jadi gini karena ada misalkan teman-teman kita misalkan Pak siapa ya Pak Karmin misalkan beliau ini Pak Karmin sekarang anggota DPR PKB sekarang dulu itu wah cuek aja enggak ada masalah dia tidurnya ya di tempat tidur kalau kita kan takut ya sekarang di bawah di lantai ini enggak ada masalah bilang enggak ada masalah sama sekali yang penting kita itu jangan takut gitu aja intinya gini yang betul-betul kejadian dan hanya sekedar isu itu banyak yang sekedar isu oh jadi isu juga banyak iya kejadian juga ada kejadian ada tapi yang isu lebih banyak oh gitu karena dipengaruhi dengan pikiran yang takut dia seakan-akan ya terteror secara psikologis akhirnya dia halusinasi atau apa katakanlah ya punya-punya visualisasi yang gitu karena rasa takut ya gitu loh akhirnya dia karena kena teror itu secara mental seolah-olah dia mengalami hal itu oke jadi ada teror sama yang asli ya ini misalkan kita ngomong ada nih ada hantu cegi atau tegak asli tujuannya untuk apa ini sebenarnya ya karena kita bukan pelaku jadi ya secara goib Kangku sebagai tokoh goib ini ya kenapa ini kira-kira ada apa ada kaitannya dengan apa tadi pesugian tadi atau kalau konon ada yang cerita bilang ngelakoni ilmu ngelakoni karena orang Jawa dulu kan ngelakoni salah satu ritualnya kan macam-macam nih kalau orang Jawa dulu kan ada ritual mandi kungkom di sungai ya kungkom di sungai ada jilat apa bara api ya ada apakah itu salah satu ritual gole ilmu panuragan ya secara pasti ya secara pasti saya tidak bisa memastikan itu cuma beberapa asumsi masyarakat saja lah itu bisa dihubungkan dengan pesugian juga ada yang menghubungkan ke situ terus ada yang menghubungkan dengan mitos yang lebih besar atau mitos yang lebih lebih melegenda di Tanah Jawa apa itu ketika apa namanya segura gitu minta tumbal gitu ada-ada semacam itu itu ya mitos yang beredar gitu kalau saya sendiri tidak sejauh itu memastikan artinya memang kepastiannya pun jadi tidak berani artinya jadi kan percaya nggak percaya ya percaya boleh nggak percaya boleh cuma kalau misal tadi ngomongnya ada yang asli terus misal dikaitkan dengan tumbal kenapa nggak cari yang tua-tua saja atau yang sudah sakit atau bayi bayi itu kan nggak bisa buat apa-apa iya jadi karena tumbal itu itu ada ada klasifikasinya iya ada klasifikasi jadi tidak sembarangan bisa dicarikan tumbal mungkin orang-orang dengan kotor tertentu atau orang-orang dengan nama tertentu atau orang-orang dengan fisik tertentu gitu loh oh gitu ya jadi tidak semuanya iya tergantung siapa yang meminta tumbal itu dia mintanya seperti apa gitu nah untuk menanganinya gimana ini kalau bisa dihubungkan dengan agama untuk kalau ada terjadi yang paling seneng aja terjadi misalkan wabah itu lagi mungkin di daerah-daerah mungkin ada saya kira itu wabah untuk kalangan orang yang tidak begitu pakai logika contohnya misal kampung-kampung atau desa-desa yang terpencil atau apalah karena yang saya tahu kayak seakan-akan itu dibikin-bikin seolah-olah karena ketika dulu itu ketika usum apa namanya anti cekak itu itu kan PLN sering mati lampu lah mati sering lampunya sering mati seakan-akan itu dibikin-bikin ini kalau siang aman lah kalau malam lampu mati walaupun tidak hujan lah itu semacam mana ya kesengajaan gitu ya kesengajaan terus ketika itu juga musim burung banyak loh burung kakak burung kakak itu atau burung burung hantu burung hantu kakek-kakek dimana-mana itu seolah-olah memang membuat suasana itu kalau film itu menambah dramatis gitu menambah ketakutan semakin semakin banyak burung kakek-kakek yang kadang burung katanya ada burung gagak juga gak tahu juga pokoknya ada seliwar-seliwar burung oke bagi orang-orang yang beragama kita itu harus yakin yakin bahwa penguasa alam semesta itu adalah Allah yang berkuasa jadi kuatkan keimanan kita perbanyak ibadah berpikir terus yang menjadi kelemahan manusia dan mudah disusupi atau diguda itu adalah orang-orang yang tipis hatinya tipis keyakinannya iya jadi kita harus kuatkan bahwa tidak ada daya upaya kekuatan selain dari Allah yang mati seolah-olah kekuatan ibadah ada beberapa apa namanya ya semacam ilmu penangkal ilmu penangkal itu yang dari literasi agama ada doa-doa seperti kita doa perlindungan kita baca surat alfalak surat anas gitu terus kemudian baca ayat fursi gitu termasuk terindah dari sihir juga ya iya jadi memang kan sihir itu hubungannya dengan gaib-gaib itu termasuk tuyul juga iya nah terkait dengan tuyul itu kenapa saya harus meyakini itu ada dan bisa mengambil itu karena ada kisah nyata yang waktu itu saya baca di salah satu kitab gitu di kitab Khosinatul Asrar itu diterangkan bahwa ada sejenis makhluk jin yang rupanya atau bentuknya itu apa ya kayak binatang gitu itu suka mencuri di Baitul Mal gitu loh dan itu ditangkep dan di diikat gitu loh sempat ditangkep dan diikat berarti kalau di Baitul Mal berarti seolah-olah memang mencuri pada tempat-tempat yang yang baik sebenarnya gudangnya gitu lah iya gudang penyimpanan tapi kalau gudang penyimpanannya di bank kan iya seharusnya tapi aku enggak tahu yang yang terjadi disini kenapa kalau ambilnya di masjid misalkan kayak gitu ya ya mungkin karena itu settingannya kayak gitu atau memang ya karena ini memang rusuh ya artinya memang membuat rusuh kalau diambil di bank enggak ada yang rusuh enggak ada yang dirugikan ya mungkin cari tempat-tempat yang memang bikin merugikan orang lain ya mungkin itu kita wawah alam ya cuma mungkin itu salah satu misi dari setan sendiri yang ingin membuat kekacauan gitu melemahkan iman bagi pahlaw atau masyarakat bagi manusia dilemahkan imannya kemudian supaya berseteru dengan satu sama lain gitu saling curiga gitu kalau model kalau di TV ya di film-film ya ada tumbal gitu itu sebenarnya bener enggak sih kalau kita lihat misalkan di film juga saya enggak pernah lihat ya di gunung kemungkus ah kemungkus ya ya apalah itu banyak gunung kemungkus itu malah ada ritual suami istri bukan ritual suami istri eh bukan ya seks selain suami istri kan gitu malah selain ya jadi untuk suami istri malah enggak boleh kalau misalkan kesana harus beda pasangan ya ya pasangan enggak halal lah sampai sekarang malah bener-bener itu diangkat di TV saya pernah kayak real real apa kayak video dokumenter gitu secara langsung saya tidak mengalami itu cuma denger dari berapa orang atau teman ngobrol itu yang cerita semacam itu cuma enggak tahu kenyataannya tapi kalau di TV-TV memang diangkat kayak gitu ya ada film dokumenter yang akhirnya ketika cari pasangan diada akhirnya mereka membuat jasa jasa bukan persewaan jasa apa ya namanya jasa short time jadi jasa ritual itu yang bayar ada jedia lawan jenis disana akhirnya menjadi semacam lokalisasi lokalisasi terserubu dan ya memang asik kalau manusia kan memang tidak lepas dari napsu ya dapat napsu makan eh dapat makan napsu sek tercukupi napsu harta juga tercukupi kembali ke tumbal tadi ya ya kenapa dibutuhkan tumbal karena memang bangsa itu makhluk itu itu enggak mau gratis yang jelas itu kalau kita mau untung sesuatu itu kita harus modal entah dengan tumbal dengan ritual dengan apa lelaku itu kayak gitu zaman dulu itu saya pernah denger ini yang yang cerita itu ahli ya dianggap aja Dugun lah yang saya pernah denger itu katanya jualan tuyul itu dibuat keliling katanya maksudnya ditawar-tawari kalau tuyul itu harganya macam-macam ini ada yang 1 juta 2 juta variatif kan karena kan kayak jualan investasi ya jual investasi potong jadi dijual ini tuyul yang harga sekian mendapatkan sekian ini sekian-sekian katanya gitu bener gak sih kayak gitu aku secara langsung tidak tahu terkait hari ini tidak tahu cuma kalau katanya-katanya gitu sama saja jadi ada yang cerata kalau tuyul harga sekian nanti bisa menghasilkan sesuai harga yang harga jualnya tadi atau harga belinya nah ada yang mengatakan itu itu kan kayak investasi-investasi sekarang ya investasi potong-potong sekarang yang dia nawari kalau kayak main game lah jaman sekarang jadi tuyul itu sebenarnya ya kalau misalkan dibuat sistem ya memang nyata kalau di jaman sekarang jaman sekarang ada namanya main game orang bisa investasi 100 ribu nanti dapat 25 ribu per hari 1 juta dapat 150 ribu dan seterusnya cuman ada tumbalnya juga yang ditumbalkan yang terakhir biasa kayak kayak MLM gitu kan modelnya yang awal-awal itu ya dikasih uang terus terus akhirnya orang karena ambisi tinggi tumbalnya yang paling bawah paling paling terakhir itu akhirnya gak dapet member bawah akhirnya gak dapet apa-apa jadi jadi sistem tuyul itu kayaknya ada ya model tapi gak goib sekarang nyata ya emang zamannya udah beda jadi kalau kita ngomongin goib lagi mungkin tuyul secara secara nyata itu sudah gak laku karena emang ada yang lebih apa namanya ya lebih canggih sistemnya jadi sekarang tuyul ngapain sekarang kerjaannya mungkin mereka alih profesi apakah sibuk di media sosial sekarang ngompor-ngompor ayo slot ayo selingkuh ayo cari sesuatu yang negatif sekarang jualan yang kayak gitu kan banyak sekarang negatif kenapa kita gak berharap kalau tuyul sudah pada tobat mereka pada nyaji hahaha ayo